abu ya dimyati dikenal ulama dan guru tarekat yang alim dan waro nama lengkapnya adalah kaya haji muhammad dimyati bin muhammad amin al-bantani yang biasa dipanggil abu ya dimyati atau oleh kalangan santri jawa akrab dipanggil mbah dim lahir sekitar tahun 1925 dari pasangan haji amin dan hajah rukoyah sejak kecil abu ya dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesolehannya ia belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya menjelajah tanah jawa hingga ke pulau lombok demi memenuhi pundi-pundi keilmuannya kepopuleran mbah dim setara dengan abu ya bustomi Cisantri dan kiai munfasir Cio mas mbah dim adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian yang justru ketika dia lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh ke hadiratullah sebagai misal siapakah yang tidak kecil nyalinya ketika begitu para santri keluar dari sholat jamaah subuh ternyata di luar telah menanti dan berdesak-desakan para tamu sepanjang 100 meter lebih yang ingin bertemu mbah dim hal ini terjadi hampir setiap hari para peziarah wali songok yang tur keliling jawa semisal para peziarah dari Malang Jember ataupun Madura merasa seakan belum lengkap jika belum mengunjungi ulama cidahu ini untuk sekedar melihat wajah mbah dim untuk sekedar bermusafah atau bersalaman atau meminta air dan berkah doa mbah dim menekankan pada pentingnya ngaji dan belajar yang itu sering disampaikan dan diingatkan mbah dim kepada para santri dan kiai adalah jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain ataupun karena umur sebab ngaji tidak dibatasi umur sampai-sampai kata mbah dim tori koh aing mah ngaji yang artinya ngaji dan belajar adalah tori koh ku bahkan kepada putra putrinya termasuk juga kepada santri santrinya mbah dim menekankan arti penting jamaah dan ngaji sehingga seakan-akan mencapai derajat wajib artinya tidak boleh ditawar lagi santri apalagi putra putrinya mbah dim tidak akan memulai salat dan ngaji kecuali putra putrinya yang seluruhnya adalah seorang hafil hafal al-quran itu sudah berada rapi perjajar di barisan soft salat jika belum datang maka kentongan sebagai isarat waktu salat pun dipukul lagi bertalu-talu sampai semua hadir dan solat jamaah pun dimulai mbah dim merintis pesantren di desa Cidahu Pandeglang sekitar tahun 1965 dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Jaafar as-segaf yang sekarang memimpin majelis Nurul Mustafa di Jakarta dalam bidang tasawuf mbah dim menganut tarikat qodriyah nakok sabandiyah dari Syekh Abdul Halim kalahan tetapi praktik suluk dan tarikat kepada jamaah-jamaah mbah dim hanya mengajarkan tarikoh syazidiyah dari Syekh dalhar itu sebabnya dalam perilaku sehari-hari ia tampak tawadu zuhud dan ikhlas banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren selalu ditolak dengan halus oleh mbah dim begitu pun ketika ia diberi sumbangan oleh para pejabat selalu ditolak dan dikembalikan sumbangan tersebut hal ini pernah menimpa mbak tutut anak mantan presiden suharto yang memberi sumbangan sebesar 1 miliar tetapi oleh mbah dim dikembalikan tanggal 3 Oktober 2003 tepat hari Jumat dini hari mbah dim dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala keharibaannya Banten telah kehilangan sosok ulama karismatik dan tawadu yang menjadi tumpuan berbagai kalangan masyarakat untuk dimintai nasihat bukan hanya masyarakat Banten tapi juga umat Islam pada umumnya merasa kehilangan ia dimakamkan tidak jauh dari rumahnya Bici Dahu Pandai Gelang dan hingga kini makamnya selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah di tanah air terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih